Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop terbaik di harga 8 jutaan untuk awal tahun 2023. Oke, setelah kemarin kita bahas laptop 7 jutaan, sekarang kita akan move ke laptop 8 jutaan. Nah, sama seperti seri sebelumnya, di seri 8 jutaan ini harga laptop sudah mulai menarik-menarik, jadi kita sudah bisa memilih beberapa laptop seru di harga 8 jutaan. Nah, laptop serunya apa aja? Bisa kamu langsung cek ya di video ini, karena kita akan membahas 5 laptop terbaik yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhanmu. So, jangan lupa di like dan subscribe dulu, dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik Januari 2023 yang pertama adalah Asus VivoBook 14X M1403QA. Buat kamu yang nyari laptop dengan performa terbaik di budget 8 jutaan, laptop ini bisa menjadi pilihan yang sangat gampang. Kenapa? Karena performanya sudah tidak ada lawan, alias memang yang terbaik untuk kelas harga 8 jutaan. AMD Ryzen 5 5600H dengan AMD Radeon Vega 7, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB Dual Channel. Yes, RAM-nya sudah 16GB Dual Channel. Ditambah CPU seri performance, membuat laptop Asus ini bisa menghajar segala aktivitas produktifmu. Mulai dari bikin tugas, powerpoint, nonton dracor, ya, itu juga produktif kan? Dan kegiatan lainnya sudah bisa dilakukan dengan lancar di laptop ini. Kalau mau main game seperti Valorant, Genshin, atau GTA V juga sudah bisa. Kalau game triple E macam Far Cry 6 gimana bang? Nah, itu juga bisa. Bisa nge-freeze maksudnya. Asus IvoBook 14X membawa layar yang tergolong oke. 14 inch IPS level dengan resolusi WUXGA. Ya, intinya sedikit lebih tajam dibanding Full HD. Hal hasil, nonton dracor atau film jadi asik di layarnya ini. Tapi karena ini lagi-lagi belum 100% sRGP, layarnya tentu belum bisa dipakai buat editing profesional. Dari segi ergonomis, bobot laptop ini berkisar di 1,6 kg dengan tebal 1,99 cm. Cukup oke buat dibawa ke kampus atau ke coffee shop. Baterai 50Wh-nya juga surprisingly bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian standar. Ini oke banget loh, soalnya CPU-nya ini merupakan CPU seri performance, bukan seri yang hemat daya. Pokoknya mantep. Portnya juga udah mantep, lengkap, dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik Januari 2023 yang kedua adalah MSI Moderate 14 C11F. Laptop yang bisa menjadi pilihan yang paling aman untuk kamu, para pelajar, maupun mahasiswa. Dari segi speknya udah oke, dan sudah bisa menunjang aktivitas perkulianmu. Intel Core i5-1155G7 dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz on-board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Aku ulangi ya, Intel Core i5-1155G7, bukan 1135G7. Simpelnya, Core i5 pada laptop ini sekitar 5% lebih baik dibanding 1135G7. Ya, sebenarnya sih nggak terlalu berasa ya, tapi yaudahlah, intinya performanya udah oke banget. Buat produktif aman, editing juga bisa, dan game Valorant atau Genshin juga sudah lancar dimainkan di laptop ini. Move on ke sektor layar, MSI Moderate 14 C11M membawa layar 14 inch IPS level dengan resolusi Full HD. Oke buat nonton, nggak oke buat editing. Untuk baterainya juga udah oke, 39Wh, dan bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian standar. Performa baterainya juga cukup aman, dibawa ke kampus atau ke tongkrongan. Apalagi desain dan ergonomis laptop ini juga udah tergolong oke, 1,4 kg dengan tebal 1,99 cm. Terakhir, untuk portnya sudah lengkap dan kekinian. Oh ya, yang nggak oke paling opsi upgrade-nya yang minim ya. Bahkan nggak ada sama sekali. Laptop 8 jutaan terbaik Januari 2023 yang ketiga adalah Huawei Matebook D15. Buat kamu yang nggak cuma mendingin performa, tapi juga mendingin gaya, laptop Huawei ini wajib jadi pertimbanganmu. Dengan desain yang modis ala-ala Macbook, ya namanya aja mirip ya. Mac, Mate, Matebook. Ditambah performa yang oke, merupakan kombinasi yang pas buat kamu para mahasiswa yang doyan nongkrong. Dengan spek Intel Core i5-1135G7 yang diduetkan dengan Intel Iris SE Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB NVMe. Laptop ini sudah siap menghajar segala aktivitas produktifmu. Seperti harinya laptop berprosesor Core i5 generasi 11, laptop ini juga sudah bisa dipakai buat main game casual seperti Valorant atau Genshin Impact. Salah satu aspek yang juga menarik dari Matebook ini adalah layarnya. Bukan secara spek, melainkan secara screen to body ratio. Yang tipis banget. Bezel tipis yang bikin laptop ini kelihatan elegan dan mahal. Spek layarnya juga udah nyaman buat nonton-nonton. 15,6 inch, IPS, Full HD. Bobot 1,5 kg dengan tebal 1,62 cm dan juga baterai 42Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam, tentu menjadi kombinasi yang mantep banget buat kamu yang suka nongkrong atau bawa laptop ke kampusmu. Portnya sendiri udah lengkap dan keking ya. Laptop 8 jutaan terbaik Januari 2023 yang keempat adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Pada konten laptop 7 jutaan sebelumnya, laptop Ideapad Slim 3 juga masuk rekomendasi. Bukan karena iseng, apalagi karena nge-gacha ya. Tapi karena memang seri Ideapad Slim 3 itu memang biasanya membawa performa dan spek yang worth it untuk kelas harganya. Dan itu juga terjadi di laptop ini. AMD Ryzen 5 5600 25U dengan AMD Radeon Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Dengan kombinasinya ini, Ideapad Slim 3 siap menghajar berbagai aktivitas harianmu. Mulai dari nonton, browsing, chatting, atau bahkan editing. Buat main game Valorant, Genshin Impact, atau bahkan GTA V itu juga udah bisa. Apalagi kalau kamu upgrade RAM dan storage-nya dengan memanfaatkan slot yang ada, tentu performanya akan makin gacor. Urusan layar, Lenovo Ideapad Slim 3 membawa layar 14-in TN beresolusi Full HD. Agak disayangkan ya, karena masih pake panel TN. Padahal yang lain udah pada pake panel IPS tuh. Ya, kalau buat sekedar nonton sih masih cukup oke ya. Tentu nggak se-oke kalau pake layar IPS. Untungnya baterai 38Wh-nya sudah bisa bertahan hingga 7 jam kalau kamu pake marathon, nonton, atau ngerakor. Mau dibawa nongkrong tanpa charger udah bisa. Dengan tebal 1,99 cm dan bobot 1,43 kg-nya juga. Membuat laptop ini juga nyaman buat nongkrong atau dibawa ke kampus. Terakhir, port-nya sudah lengkap dan up to date. Laptop 8 jutaan terbaik Januari 2023. Yang terakhir adalah Dell Inspiron 153511. Laptop dengan merek yang office-able. Udah jelas lah ditunjukkan untuk siapa. Yap, untuk kamu yang cari laptop buat kerja atau kerja kantoran. Ya sama aja sih, ya buat kerja lah. Dengan spek Intel Core i5-1135G7 kombinasi dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 Onboard, dan SSD 512GB NVMe, membuat laptop ini sudah handal buat mengajar aktivitas produktifmu. Bikin tugas, powerpoint, gym meeting, ataupun editing. Abis kalimat ini pasti sudah ketebak ya, aku bakal ngomong apa. Ya, seperti biasa, laptop ini juga sudah bisa dipakai bermain game Genshin atau Valorant dan mabar bareng teman-teman. Kalau gabut menyerang, Dell Inspiron 15 juga sabi buat dipakai nonton Dracor. Dengan layar 15,6 inch Full HD berpanel WFH, ya setara IPS jelas ya, udah tergolong nyaman di mata. Tapi lagi-lagi belum cocok buat editing profesional ya, karena warna yang dihasilkan belum akurat, alias belum 100% sRGB. Jadi, ya buat nonton aja deh. Laptop ini memiliki tebal 1,89 cm dengan bobot 1,73 kg. Padre 41Wh-nya juga bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian standar. Port-nya juga udah lengkap dan nggak perlu dongol-dongolan. Kayak yang itu, lagi. Keseimbang lagi deh. Oke guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu beli pada Januari 2023 ini. List lengkap beserta link pembelian dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Buat yang masih bingung dan mau konsultasi seputar laptop atau gadget lainnya, silahkan drop di kolom komentar juga ya. Nanti akan dibalas. Semoga. Dan buat yang sudah nonton sampai titik ini, thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Abis 8 ke 9. Oke, minggu depan ya. Kita gas kan. Terima kasih. Terima kasih.